Terima kasih Bisa buat gue satu kata dari gue Memes Memes Dan kalo kalian gak tau Devolver Digital itu Ada show nya sendiri Pre-pre-show Terus pre show Dan pre show nya tuh Mereka Ngobrol sama SEGA Nonton Nonton anime lah Itu gue bilang gimana ya Gak confidence paling Paling ngancur Paling sinting Gimana ya itu kan E3 Mereka kaya Biasa aja kita-kita aja ya bagus sih Gimana ya E3 mereka justru malah kaya Bukan ngancurin sih Mereka lebih kaya Selengean Pingin informal as possible Dan Menggambar semua orang dengan realita Menggambar semua orang dengan realita The vision is here Tapi dari gamenya sendiri Gak terlalu banyak banget sih Paling yang gua Serious Sam Yang top down gitu Grafiknya kaya Pro Force Hotline Gak sih dia lebih Grafiknya kaya Pro Force Nah terus Hotline Miami bisa Apa level? Random level Gak salah Setau gua kalo level gitu Di Hotline Miami 2 Udah bisa bikin level sendiri Cuma gua gak tau kalo yang itu Fitur barunya Ini mungkin random generated kali Ya mungkin random generated kali Kayaknya ini game Kalo pengen tau game indie ada Namanya Counter Spy Itu tiap Setup level Itu levelnya beda lagi Gua gak ngerti banget Gua gak ngerti banget sih Yang password dengan Miami itu Soalnya udah Gua udah capek duluan nonton Refresionnya Hasil capek banget Bukan capek dulu Capek otak Aiki gua turun Gak tangan gua Gak tangan gua Gak tangan gua Gak tangan gua Ini sejauh ini Semoga mereka gak di band Semoga mereka gak di band Mau sampe di band Gak kita bikin kayak gitu Itu kacau Kacau sih Sony Sony ya Sony Konferensi Sony kemarin dibuka dengan Footage dari Uncharted The Lost Legacy Dan seperti biasa Sony ini dari tahun lalu juga pembukaannya Wah megah ya Pake orkestra musik-musik gel Kalo yang kemarin pake kayak India gitu ya Ya kemarin kayak Middle East gitu India-Egypt something lah Ya gue pengen ledekin lah sih tapi buka India jadi gak jadi Terus belakang ada pasir terus ada gambar-gambar gitu Ya bagus sih pokoknya dia kayak ambil dua last ring gitu kan Dan iya seperti yang dibilang keyboard tadi pertama dibuka oleh Uncharted ya Dengan channel kelasnya besi ya abis itu Dia lanjut sama DLC Horizon Apa sih judul DLC? The Wild apa? Frozen Wild Frozen Wild Frozen Wild ya Ya jadi intinya Gue gak main Horizon jadi gue gak tau DLCnya apaan Gue belum main Harus main, gue juga main-main Iya lo kan beli Gue belum Ya kira-kira gue beli Tekken 7, fuck Itu jadi ceritanya The Wildnya tentang pas Winter ya Iya Itu stornya lanjut atau gak sih? Gue gak main Rian mana nih Rian? Rian mana Rian? Rian mana Rian? Ah kan belum DLCnya apaan? Iya sih Cuma tetep aja kan Kayaknya sih Kalo gak di trailernya kayaknya lanjut ya Asi-hati dia mulai gak jadi jual design Oh tidak Karena DLCnya diman juga Uncharted gak mau jual sebelum DLC keluar Iya Uncharted tuh juga DLCnya spin-off ya? Lebih ke spin-off sih Bukan DLC Bukan DLC Lebih stand-alone Kayak Left behind yang kemarin Gimana kalo left behind kemarin Di DLC Maka ini stand-alone Ceritanya sebelum Uncharted Disi ceritain pertolongan si Nadine Sama Chloe Chloe Kau bayar penyanyi DLC ya? Hah? Kau bayar penyanyi DLC Kalo saya baca-baca sih Kalo udah punya Kalo udah punya itu Season pass Season pass Oh iya Kalo dia bikin 2 format kayak LFB lain? Mungkin Mungkin Ada DLCnya ada stand-alone Ya bisa jadi Sudahlah Berikutnya Ada VR ya? CC VR ya? CC VR Ya itu seperti yang gue sebut tadi Oh iya FF15 fishing Oh iya FF15 Mancing area Itu apa? Tunggu Eh tunggu Orang nungguin ya FF7 kek Kingdom Heart 3 Gitu ya FF15 fishing something Itu untung Untung yang Untung FF15 itu Square Enix Coba Konami Gue tau judulnya pasti Versi Main Speed Iya gak? Iya gak? Stop Gak gak salah Bicol Bass Bicol Bass 3 ya? Monster fishing Monster fishing Mantap Itu kata gue VR gak penting sih Gak penting tapi kayaknya seru sih Iya gak? Kayaknya seru Lo cuma lancing lo hangout sama Noctis DKK terus udah Ya oke Kalo ngomongin VR Ngomongin VR Ada dua judul yang Menurut gue enggak banget Yang pertama Star Child Star Child itu Basically Kan lo liat Jadi dia Yang robot Yang ada robot akhirnya Itu kan Side scrolling VR nya dimana? Gue juga bingung Sama ini Moss Yang cerita Tikus Tikus battle VR nya dimana? Mungkin pas battle Kalian gue jadi nguliat Leng ke atas gitu banget Gak tau ya Yang jelas gak banget Jadi kayak Shining of Hyojin Terus ada Ini Days Gone Days Gone Dan itu Dari Gidala ya? Eh Gidala apa? Oh enggak Band Band Studio Band Studio itu yang ngerjain Yang sama filter Ya Dan itu dia ngasih Apa? Gameplay ya? In-game In-game footage In-game footage Tapi langsung Demo ya? Dia langsung demo Langsung gameplay demo Makanya sempat ada Apa? Apa? Animasi agak-agak Kaku-kaku dikit Tapi Realistik Kalo gue liat Gameplay nya Seru sih Jadi kayak ada style-nya Tapi style-nya Gak terlalu Dalem banget Ya entahlah lah Kayak lu cuma ngedistract Yang gue seruin itu kayak Lu Misalnya sekalinya lawan Gak cuma 1-2 Tapi banyak Satu airway Satu layar tuh Sekali spawn zombie 20 lebih Itu Kalo Dan yang gue salut sih Gak frame drop Itu bagus banget Ya bagus banget Walaupun emang klien sih Dari kayak Teksture filtering segala macem Masih standard Tapi iya Mungkin itu masih Kayaknya masih beta deh Alfa 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 Sekali zombie 30 gitu Gak frame drop Gak frame drop Udah gitu 30 terus ada Ada orang lagi kan Kayak 7-8 gitu Ya makanya itu banyak banget Lu banyak banget Terus kalo misalnya Lu abis ngekill Bodi apa Mayatnya tuh pada gak langsung hilang Jadi kayak numpuk disini banyak Numpuk dulu Lebih realistik Lebih realistik Bagus lah Semoga gak ngedok banget sih pas Amin 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 Balai Amin 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 di luluk perutnya lukanya itu kan bekas ditusuk blood of athena kan eh olympus sorry cuma lebih ditekanin lagi ya waktu dia ketemu gucci gucci yunani kan terus ada gambar kratos itu pas gitu kratos jaman preman iya sekarang kratos tobat terus berakhmadan dia udah nunggu jenggot cuy dia udah pelihara jenggot jadi kayak pindah jadi jadi kayak last of us cuma combatnya lebih fluid yang dia bisa ngelempar kapaknya muter-muter terus tangkep lagi kayak boomerang terus juga diliatin udah senjata shield terus pinggirnya bergerigi jadi bisa buat offense juga iya jelas sih eh lo ketoka orang juga bisa sih gak usah greedy terus juga gameplaynya jadi kayak 2 in 1 gitu kan ada yang si anak kecilnya itu jadi kayak kayak last of us edisi medieval ya edisi norse mythology dan di trailer juga diliatin ada panu Thor iya kan gua nunggu banget di lawan Thor nih itu panas sih Thor, Loki, Odin dan teman-temannya iya ada hukumnya beda frances terus juga di ending trailernya bagus banget ketika dia bilang ada world serpent terus dia bilang dia mau bantu gua dia mau bantu kita wah itu gua feelingnya bakal kayak God of War 3 jadi kita kratosnya kecil world serpentnya gede banget iya makanya iya makanya tapi dipake pada kan kalo dulu kamera FD ya jauh gitu gak FD sih tapi lock tapi jauh gitu iya lock jauh ini berikutnya itu kan tadi killer app nya Sony yang kedua Shadow of the Colossus Remake wuuuuh itu kaget sih kaget gua kaget tiba-tiba ya gitu ini kayak kenal ini kayak kenal gua pertama liat bajunya gua kira iko iya gua juga iko kan mirip kan terus tiba-tiba pas liat ini ada gede-gede wah sana di Colossus tiba-tiba 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 remake jadi pake engine terbaru ya gua gak tau sih engine apaan gitu tapi kalo di art style masih kayak yang dulu kan iya kayaknya dia masih tetap mempertahankan gitu semoga remake nya tuh sekualitas kayaknya gitu itu bagus banget soalnya gua feeling gua feeling ntar tahun depan kalo di E3 Sony ntar ngomongin ini Iko Remake kok ada Iko duluan kalau mau kayak gitu ya buktinya Shadow of the Colossus duluan kan kalo kata Iko Iko gak di remake sih ya gak tau ya soalnya game Iko udah kayaknya tuh dan singkat sepeditan 2 jam kelaran nah berikutnya ada game yang bikin surprise dan salty beberapa fans bikin salty beberapa fans ada satu fans susun salty banget ee monster hunter world iya itu itu kayak yang punya Nintendo iya itu bener-bener ngomong iya itu yang punya salty iya kebangganya tinggal pokemon dulu kan gua asli kaget pas saat pertama kan wah ini apaan dan diumuminnya tuh buat PS4 Xbox One PC dan PC menyusul PC iya gak ada kesel Nintendo Nintendo gak kebagian padahal itu dibangkain kan iya padahal kan bisa dibilang monster hunter tuh gedenya di Nintendo walaupun gak eksklusif ya iya di PSP juga PSP juga ada di PSP juga ada di PSP juga ada PS2 tapi emang kebanyakan main line main line nya di main audience nya di Nintendo iya main audience nya Nintendo terus sekarang ada justru Nintendo gak dapet gitu dan lagi ini kayak officially one hand pertama yang HD iya iya bener makanya yang pertama HD di konsol yang bukan main audience nya itu kayak mampus dan itu gua liat mekanis mekanisnya keren banget kayak lu bisa sembunyi lu pake daun lu apa lu jalan-jalan iya itu keren sama aja ada pake grappling hook ah grappling hook juga belum jelasin fitur ini kalo gua yang ya paling kayak main main terus juga akhirnya bisa sembunyi di semak-semak tapi yang itu ini di big ass udah keliatan iya belum ada belum ada belum ada belum ada tapi kalaupun ya pasti kan Monan ada fitur online pasti gua berharap cross 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 platform ya iya cross platform hmm gua gak terlalu optimis soal itu tapi jelas mau cross platform mau unggar yang penting tetep seru tetep seru monster hunter gitu Atena nya dihapus kan tapi yang Atena nya fitur Atena nya dihapus gua belum tau kalau fitur Atena nya dihapus jadi diganti sama apasih kayak pvp pokoknya body model dasul sih kalo gak tau aja kalo mau hunting bareng atau mau pvp gitu ga jelas sih gua masih belum ingin sih oke itu itu open nowhere sih open world jelas seperti biasa jalan-jalan sistemnya iya itu seperti itu monster hunter banget monster hunter banget mon hunt banget Detroit become human oh iya kemarin abis guliatin lagi gameplaynya keren gameplaynya keren kalo gua kayaknya gua bakal main sih soalnya dia gak kalo heavy rain kan dramatis banget ceritanya lebih ke beyond lebih ke narasi nah kalo ini lebih ke action action dan yang gua lihat perkembangannya dari yang kemarin itu yang pertama gamenya Fahrenheit itu kan bagus banget dalam banget walaupun graphic yang masih selesel nah abis itu mereka bikin heavy rain heavy rain tuh udah breakthrough banget bagus banget abis itu beyond itu step down soalnya konsekuensinya gak berasa iya ujung-ujungnya lu bakal dapet ending gitu juga iya cuma kayak apasih ibaratnya lu agak muter aja agak muter dikit ceritanya ibaratnya kayak dari sini lu mungkin nyata lu monas-monanya iya namanya monas-monas juga iya namanya monas-monas juga terus kalo yang gua lihat tadi Bion eh Bion Detroit Detroit Become Human Detroit yang Become Human kayaknya banyak dan konsekuensinya kerasa 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 lu kayak salah dikit atau nganu apa dikit itu ngaruk ke bakal ada sistem mental lagi kayak di Fahrenheit basically butterfly efeknya kerasa banget gara-gara lu cuma nganu dikit impactnya impact kebakanya just gede banget tapi kerasi gameplaynya gua suka sama kayaknya bakal emosional kapan lagi jujur sih gue ngeliat kayak yang bakal manusia kayak android justru punya emosi itu jadi kayak hmmm bakal ngefills iya bakal ngefills oh iya Spiderman doang Spiderman yang ngerjain sama microsoft yang di spreadmove kalo kalian nonton press conference nya dikit-dikit eksklusif dikit-dikit eksklusif eksklusif sepanjang konferensi Sony itu gak ada yang ngebut eksklusif kecuali dikit-dikit kecuali yang terparti kayak Spiderman dia bilang eksklusif dia ngomong dia bilang eksklusif 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 yang ngerjain Spiderman kan yang somniak iya kalau kalian gak tauin somniak itu yang ngerjain dan downhill domination gila banget jauh banget spiderman tapi gameplaynya fluid banget loh gameplaynya fluid jadi kayak Arkham gitu dia kayaknya ngikutin Arkham sih battle systemnya Arkham pake web web slinger dan god damn QTE beneran? tapi gimana ya QTE udah basi tapi kalo scene nya menarik gue sih ngecek-ngecek iya gak sih kayak ke 2 forward gitu QTE ya tapi kayak seperti waw jembrat waw tapi kan kalo gue liat spiderman gameplaynya keren banget gameplaynya keren banget gameplaynya emang keren gameplaynya keren banget grafling juga bagus game yang kemarin game yang kemarin terakhir apa yang amazing kayaknya amazing game yang kemarin1 k2 ada kan itu yang activation kan ya itu ampas banget sih itu liat ampas itu ampas banget kalo ini bagus ini kayak ngikutin jelas Spiderman yang PS1 sih iya walaupun PS1 gak kayak gini PS1, kalo PS1 tuh lu kalo jatoh ya jatoh, mati Kalo misalnya juga disetting kayak ada toxic di bawah Alibi sih itu buat teknikalimisasi Tapi bagus Nah kalo ini, dia juga Spider-Man nya ngambil yang sekarang kan Yang dari Homecoming Makanya bagus, dari voice acting Voice actingnya strokar, karakternya dapet balik Gak ada yang berarti ya Palingnya villainnya yang masih gak jelas Ya villainnya siapa aja Kemarin cuma si siapa tuh Asian Guy something, Bruce Lee Lee something, Lee Chaolan Lee Chaolan lah Apal ketawa Lee yang lain ya Gak tauin lu pikirin Gak tauin lu pikirin Apa? Itu aja sih, overall Kalo bagi gua Sony, jujur aja Gak nge-hype banget sebenernya Gak nge-hype banget, sama ini Kok ya kan udah bingung, Last of Us 2 Iya, Last of Us 2 Ini Death Stranding juga Ah, Death Stranding juga Kalo Last of Us itu Setelah di-check, di-tutored dengan Neil Druckmann Katanya mereka sengaja ngerjain si Chloe Amaneddin dulu sekarang Alisa Majul mungkin di konfekensi Nanti di-facts Kalo di-gintung G-dc Ya riatnya nantinya jelas Sekarang dikasih waktu buat shiny Dikasih spotlight dulu lah si Uncharted Death Stranding juga Death Stranding juga Death Stranding kita gak ada kambar nih Atau Kojima cuma ngasih gambar sama kulu gitu doang Abis itu gak ada nge-hype banget Mungkin kayaknya sih TGS deh TGS Bisa jadi TGS Bisa jadi TGS Bisa jadi, kita tunggu aja Ya overall Sony Gak nge-hype banget Tapi oke lah Next Nah terakhir dari Nintendo Jujur aja Nintendo Gua ngeliatin chat Twitch Itu tuh Nintendo kayak Sevier Kayak Jesus Basically yang mereka announce itu cuma Kirby Kirby yang Kalo gua denger-dengar dia ngambil gameplay dari Kirby 64 apa gak salah Terus itu co-op Bisa sampai 4 orang Terus satu Kirby itu punya kekuatan beda-beda dan bisa di-combine Misalnya player 1 kekuatan api Terus di-combine jadi pedang api Kalo misalnya pedang eh Kalo misalnya pedang eh Kalo misalnya api sama air gitu ya kan? Paling announcement paling Act Killernya Nintendo saat ini tuh Enggak Metroid Prime 4 Metroid akhirnya Iya itu Akhirnya fans-fans Nintendo Metroid Prime 4 Gua sendiri gak pernah main Metroid Tetep aja sih menarik Menarik banget Tapi gua malas beli konsumtio buat satu game doang Dua sih sama Zelda ya Oh iya DLC Ada 2 part Yang pertama Judulnya apa tuh? Gua lupa judulnya Yang kedua kan ada part-part sampingnya Dan itu expansion Dan gua kaget Nintendo ikut-ikutan tren game masa kini ya Expansion Pass Expansion Pass Season Pass Skyrim Switch Ya ya Skyrim Switch Kata gua Bisa pake Amiibo lho Amiibonya bisa dapet equipment Zelda Padahal lu kalau main di PC tingol more doang gitu Iya sih Setidaknya ada sumi Setidaknya ada sumi Ya ngejualan sih Jadi udah lah Padahal kalau itu sebenernya jual gimmick doang sih Iya Gak tapi maksudnya Dengan munculnya Skyrim Switch Itu tuh kelihatan banget Dan iya setelah ngear Skyrim Udah juga Simpulannya Nomor Skyrim tulis Nomor saya L-6 please Lu mending niflantiknya online Ya daripada gua liat Skyrim Gak bisa ama Enek tau gak Kayak Gimana ya Kayak lu mulai ke R4 ya Di platform R4 Gimana juga enek liatnya Sama Sampai di PC dari 2 kali Ultimate HD Udah HD HD Remaster HD HD Remaster HD Ultimate Remaster Mentok 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 Oh iya ini Apa Eh Nintendo Yoshi akhirnya punya game sendiri Oh iya dong Harus itu Akhirnya Kalau abad juga harusnya udah punya Iya Kalo gue gameplaynya menarik sih Unik Terus juga Dunia tuh kayak cardboard At least gak akan ada yang Mewek-mewek Tengah selima Iya Oh iya terus ini apa Sebenernya bukan surprise sih Tapi Udah di umumin tahun lalu Xenoblade Chronicle 2 Xenoblade ya Gue gak pernah main Xenoblade Chronicle pertama Gue gak punya Nintendo Wii U Gue Xenogira Xenosaga main dikit Tapi kalo Xenoblade Lo tau gak guys Lalu tapi gak main Kucu ganti Hehehe You're very helpful Thank you Ya thank you very much Terus Mereka juga Tolong tutup pintu dari luar Hehehe Terus Nintendo ini ya Ngadain esport Final esport Yang pertama ada sepatun 2 Dimana ada 8 8 player 8 player Pro 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 yang nantinya akan ditandingkan Gue lupa dimana Tanggal berapa juga lupa Terus TB Bukan TB gue lupa Terus Arms Arms Kompetisi Arms Yang tinju tangannya Kayak Luffy Yang terakhir ada Pokken Tournament Pokken sih Gue kesana Dan sekarang kan Masuk Switch jadi Deluxe Nambah Pokemon baru Terus Gue gak tau apakah ada move-move baru Dan kalo kalian gak tau Pokken Tournament basically Tekken ketemu Pokemon Udah gue juga Bingung kenapa Kenapa Siapa Pentolannya Tekken Gak tau Gak tau Kraton ya Gak tau kenapa Harada Pingin bikin Tekken Pokemon Tinggi Because Money Gak tau ya Dan gimana ya Bro ya Tipunya sih Nah Hari tiada lu Mekaniknya Tekken Jadi gak ada Super efektif Tidak Tidak Siapa tau ntar Kedepannya ada si Jin Kazama Kedepannya jadi trainer gitu Kedepannya jadi trainer gitu Jin Kazama jadi trainer Hehehe Dater Tapi overall itu aja sih Nintendo Nintendo Dari gitu Gini doang Cuma bentar ya Terus tengah jaman sih Tapi jujur aja Nintendo Bisa ngangkat dikit la Ya Nintendo ngangkat la Nintendo selalu ngangkat si Walaupun mereka Memangpun itu gak tau Masih kompun itu Ada 3 level Ada 3 level Bedesek Mereka lebih kasual Sama Party itu kan lebih ke Party Iya lebih ke Party Oh iya Rocket League Rocket League khusus Switch Dan yang gue suka Developernya ngomongin Crossplay Jadi kalo kalian yang punya Rocket League di PC Itu bisa main sama di Switch Sama di PS4 juga bisa sih Semoga gak jadi Rocket League Semoga gak Rocket League Dan juga yang gue suka Rocket League Yang di Switch itu udah update terbaru Latest update yang sekarang Gak usah nge-patch lagi Ditambah eksklusif Nintendo customization Iya ada Topping Mario Atau mobil baru kan katanya Mobil baru paling video nya gitu Kayak dari Mario Kart Bisa jadi Gak dari mana lagi Masa di CTR Itu aja sih dari Nintendo Itu sih kan Apa kan keliatan kan dari Nintendo Gak ada yang menarik Gak ada yang menarik kok Gak ada yang menarik 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 E3 tahun itu cuma Showcase trailer Showcase trailer Announce ulang Iya sih Iya sih Iya sih Terus juga info tambahan Kayak rilisnya kapan Kayak God of War kan rilis early 2018 ya Semacamnya gitu Gak ada yang menarik Controli Oh iya Xbox One X Gimana ni ya orang Gak kayak ngeliat Kasihan sih Kasihan Sebenernya dari Kalo kan Dari tiga Dari tiga Apa Major player Major player ya Nintendo Sony Xbox Kata gue Xbox itu paling lempuk Bukan paling jelek sih Paling kurang presentasinya, paling kasihan Mereka kayak gini Desperate banget Desperate Tapi kayak intro yang lambakan dengan Red Clipper Itu for the next For the next lah For the next story lah Another video Another video lah Itu kasihan sih Itu aja sih, overall B minus, Yowitri tahun ini B aja B minus Kalo kata gue B aja B aja Kalo kata gue B aja Tanya B minus, cuma gara gara Dash out of Bapak Usus jadi B aja FANBOY FANBOY Terlepas dari gue fanboy atau bukan Gue mencoba objektif lah Ya gue juga objektif, makanya gue bilang B aja B aja Itu aja dulu dari Dari kita itu aja dulu Coverage itu tahun ini Biasa-biasa aja Maaf kalo misalnya kita nyampeinnya Suka-suka hati Sambil makan riso Abon Ini gabut semua nih Ini gabut banget obligated juga sih bikin video ini Kita kan channelnya gaming juga Oh iya bener Itu aja dulu dari kita Makasih yang udah nonton Jangan lupa like, komen Bagaimana tanggapan kalian tentang E3 tahun ini Dan apa yang kalian ngelukin aja di tahun depan Atau game apa yang kalian tungguin Supaya gak ditongolin Nah itu dia Bisa ngakain di bawah sih lah Iya Kita terima dengan suka hati Ntar kita ganteng di komen seksi Share Share Biar lebih banyak audience-nya Yoi Jangan lupa yang belum jadi subscriber Subscribe lah Aduh gumpah Subscribe lah Subscribe lah Subscribe mah Gratis Jangan lupa kalo yang belum subscribe Klik tombol lonceng di pojok kanan atas Eh sorry Pojok kanan atas Di deket Tombol subscribe Jadi kalo Tera Network ada update Video terbaru Kalian langsung dapat notification-nya Tapi kalo misalnya Jangan di report ya Ntar kayak abang di sebelah nih Trauma Itu aja udah dari kita Gua Riza Gua Kibo Dan ada Ada Cameo Dari Techstaff yang gak ada konten badunya GABUT Thanks for watching guys Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax